Buya Ini kan lagi Apa nih Kita lagi ngobrol Tadi udah ngobrol panjang Bilang katanya kalau udah secara otomatis Kita loyal sama komuslimin Otomatis kita baru sama orang-orang kafir Tapi ada pula ini Dia ngaku, saya orang beriman Komuslimin Tapi masih juga dia Gak baru gitu Masih loyal juga sama orang kafir gitu Kalau misalnya kaum muslimin yang terpojok Dia ikut bantuin mojok gitu Kalau misalnya kaum non muslimin yang salah Dia pasang badan Melindungi minorita Itu banyak Toko politik juga Jadi memang harus dibedakan Antara yang Seharusnya Seharusnya yang menjadi Prinsip dan Apa yang menjadi kenyataan di tengah masyarakat kita Jadi idealnya Idealnya seperti itu Idealnya Orang yang Walak Walak kepada Allah Dia pasti Barok kepada syirik Orang yang walak Seorang muslim yang walak kepada Nabi S.A.W Dia pasti Akan barok kepada Sesuatu yang bertentangan Dengan Sunnah Nabi itu sendiri Seorang muslim yang walak kepada Kaum muslimin Maka Dia akan Barok Kepada orang-orang yang membenci Atau orang-orang yang memusuhi kaum muslimin Itu idealnya seperti itu Nah Makanya Datang ayat Allah Dalam surah Al-Mujadillah itu La tajidu kaum man yukminuna billahi wal yaumil akhir Yuwadzuna man haddallaha wa rasulah Gak pernah engkau akan dapati orang-orang ya Cinta Orang yang Walak kepada Allah Ya Cinta kepada Allah Yakin kepada hari akhir Mereka itu Saling cinta-mencintai Dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan rasulnya Tidak mungkin itu Sama tidak mungkin ya Bercampurnya antara yang hak dan yang batil Sama seperti tidak mungkin bercampurnya antara air dengan Dengan minyak Tapi Buya tadi ya gitu Pernyata Apa namanya pertanyaannya Kok ada ya Ya ada Selama masih ada iblis Selagi masih ada syaiton Ya terus akan Menggoda dan mencampur adukan Hak dan yang batil di dalam hati kita Tapi kan itu Sesuatu yang dilarang Jangan kau campurkan yang hak dengan yang batil Jangan kau sembunyikan yang hak Padahal kau tahu Kita ini harus jelas Harus jelas Kalau benar-benar salah-salah Tidak ada abu-abu gitu Kalau abu-abu tidak jelas Berarti Orang-orang yang seperti ini Maaf ibu ya Kalau saya menyimpulkan Ini kan sudah seperti orang munafi Ngaku-ngaku mencintai Islam Tetapi justru Faktanya Menyalah-nyalahkan Ataupun menyerang kaum muslimin Kan begitu Makanya sifat kemunafikan itu kan Sebahagian Yang disebut oleh para ulama Dekat dengan sifat-sifat orang-orang kafir Senang dia Kalau muslimin Susah Dan susah kalau kaum muslimin Senang Seharusnya sikap kita nih Sama orang-orang yang kayak gitu Apa kita harus Berlepas diri Barok gitu Iya Jadi termasuk Kita Barok juga kepada orang-orang yang Munafiq ini Termasuk barok Karena kata Orang-orang seperti ini Sebenarnya Lebih berbahaya Daripada orang-orang yang Kita sebut sebagai orang kafir Karena Subhat mereka itu Kayaknya memasuki Kemuslimin yang Enggak mengerti Kita kasih contoh Kalau Saya pernah mendapatkan Sebuah kajian lah Dari guru saya Dia bilang begini Dia contohkan apa bahayanya Orang-orang munafiq ini Dalam perjuangan Kaum muslimin Katakanlah kita Muslimin ini Berada dalam sebuah bangunan Yang kokoh Maka Musuh-musuh Islam Itu tidak akan memberikan Mudarat bagi kita Ketika mereka Melempar rumah kita Ketika mereka Apa namanya Melempar dengan batu lah rumah kita Kita punya rumah yang kokoh Tidak mengganggu kita Kita mesti bisa nyantai Minum kopi gitu Kenapa rumah kita Suat-suat Tidak akan mengganggu kita Lemparan, lontaran Permusuhan dari Musuh-musuh kita Kenapa? Mereka di luar Kita di dalam Tetapi Tetapi Orang munafiq Mereka merusak Menghancurkan muslimin Dari dalam rumah Kaum muslimin Jadi bersama kita ini Kita duduk disini Mereka ada disana Kita tidak tahu Disitulah mereka Tikam kita dengan subhan Mereka tikam kita dengan Berbagai macam Pemikiran-pemikiran sesat Pemikiran-pemikiran Apa namanya Ta'wil-ta'wil yang Menyesatkan Akhirnya apa? Ada yang Setelah ditikam dengan subhan Ada diantara kita yang pinsan Ada yang mati Mati Dibunuh Oleh pisau syubhat mereka Setelah Kaum muslimin mati Atau kaum muslimin pinsan Mereka Kemudian membuka Pintu rumah kita Dan mempersilahkan Orang-orang Kafir yang ada di luar Itu untuk masuk ke dalam Menyempurnakan Atau membantu mereka Untuk Menjarah Isi rumah Menjarah rumah kita Memusnahkan Apa Kekuatan kita Memusnahkan Nyawa kita Makanya benar Para ulama mengatakan Bahwa Sifat-sifat orang-orang Munafi ini Lebih dekat kepada Sifat-sifat ke kafir Orang-orang kafir Itu bahaya Jadi Kayaknya Kopi kita juga Sudah mau habis Ini dari Pembahasan kita ini Kita butuh kesimpulannya Agar kita bisa Menahan Melawan Dengan Walak dan Barok Dengan sesuatu yang Mungkin disebut orang Dengan kata Toleransi Supaya jelas dia Kadang kita Kalau mengedepankan Walak dan Barok Kamu tidak toleransi Kata orang Jadi bagaimana Sebetulnya gitu Supaya jelas Sebenarnya konsep Al-Walak dan Barok Di dalam Islam Itu Sebenarnya Membantu Membantu kita Untuk bisa hidup Nyaman Hidup damai Bersama dengan Orang-orang yang Tidak seagama Dengan kita Itu toleransinya Sebenarnya Kita Mereka Dan kita Bisa hidup Pendamping Kalau kita betul-betul Bisa memahami Konsep Al-Walak Dan Barok Ini dengan benar Nah Kenapa? Karena disitu Kita diajarkan Untuk cinta kepada Allah Kalau kita cinta kepada Allah Kita cinta kedamaian Kalaupun kita Menyatakan Apa namanya Barok Kepada Seseorang Itu tidak bermakna Kita melakukan Pembunuhan Pengusiran Yang kita Barok itu adalah Yang kita tolak Yang kita benci Itu ada yang pernah Pada keyakinan mereka Tidak kita Bertoleransi disitu Nah Yang kedua Selagi mereka Hidup damai Bersama kita Tidak melakukan Permusuhan Kita juga tidak Mensikapi mereka Sebagai musuh Dalam makna Yang orang-orang Yang boleh kita Perangi Makanya coba lihat Dalam sejarah Perjuangan Sejarah penyebaran Agama Islam Dimana umat Islam Berpuasa Memimpin Kelompok-kelompok Agama lain Yang minoritas Aman Tapi Kondisinya terbalik Dimana umat Islam Minoritas Dimana umat Islam Katakanlah Dalam kondisi lemah Kita bisa menjadi Buddha Kita bisa menjadi Santapan Santapan Kita bisa Menjadi kelompok Yang ditindas Diintimidasi Yang jelas Kita menjadi kelompok Yang dirugikan lah Kalau kita Berada dalam Posisi minoritas Alhamdulillah Jadi Jelas Ya Alhamdulillah Toleransi yang sesungguhnya Itu nanti Kita menegakkan Walak dan Barok Itu secara Betul-betul Penting Kita pajari Tadi Ini Makasih ya Bang Alhamdulillah Nanti Kapan-kapan Kita main lagi Kesini Insyaallah Recommended Alhamdulillah Enak Dengan kelompok Laya Makanya Sari Sari Terima kasih.